Intro Mengejutkan ada pungli di rutan merah putih KPK Angkanya tak main-main 4 miliar rupiah Kok bisa lembaga yang harusnya bebas perilaku korup Malah jadi ladang korupsi Ada apa dibalik jeruji besi rutan KPK? Saya akan mencari jawabnya Intro Pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK Itu sejumlah 4M Kita masuk ke dalam rutan KPK Itu ada CCTV Ini juga CCTV di atas kita Kita coba masuk ke dalam rutan KPK Tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor Saya Yonatan Sudah dapat izin dari karutan Silahkan Saya pakai sandal rutan KPK Kita semua masuk Dalam rutan seperti apa? Ini dia ruang tetap mukanya ya Jadi tahanan akan keluar dari mana? Tahanan akan keluar dari sini Dia adalah area terbatas Jadi dari sini Tahanan berada di balik ini Tapi diagendakan misalnya sebulan sekali Kita harus sidak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Makan lebih sering dari itu Sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu Ya Ada juga komentar yang muncul di luar Kasus ini terjadi Karena para pegawai KPK Kehilangan figur berintegritas dari pimpinan Apa tanggapan Anda soal itu? Kalau itu aja It's too much, too expensive Ada kecerigaan apa dari Anda Yang mungkin terjadi di dalam sana Sampai menghasilkan 4 miliar itu? Saya khawatirin ada kaitannya dengan Bisnis proses penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan Ini adalah rutan gedung merah putih KPK Tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor Namun sayang Belakangan rutan KPK ini menjadi perbincangan Kalau dewas KPK menemukan adanya pungli di rutan KPK ini Angkanya 4 miliar rupiah Penghutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun Periodenya Desember 2021 Sampai dengan Maret 2022 Itu sejumlah 4M Ironis, lembaga yang bertugas memberantas korupsi Malah jadi tempat perilaku korup bertumbuh subur Atas kejadian ini KPK meminta maaf dan membentuk tim khusus untuk mengusut kejadian ini Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut Dugaan pungli yang terjadi terkait dengan penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi Para pegawai yang diduga terlibat dalam pungli ini Sudah dinonjobkan untuk mempermudah proses penyelidikan dan juga penyidikan dugaan pungli ini Bawah rutan itu adalah tempat yang terbatas Terbatas apa? Terbatas tentang komunikasi Terbatas tentang fasilitas dan lain-lainnya Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu Nah yang mestinya tidak boleh dibawa duit Tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit Atau tidak boleh berkomunikasi Untuk kemudian butuh komunikasi Alat komunikasi masuk itu butuh duit Nah di sekitar itulah pungutan-pungutan liar itu terjadi Menko Polhuka Mahfud MD pun angkat bicara Yang meminta kasus ini dibuka ke publik Ya bagus lah Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik Dan sudah itu ditindaklanjuti secara hukum Karena pungli itu adalah tindak-tindak Komisi 3 DPR juga menyoroti hal ini Selain meminta kasus ini diusut tuntas Komisi 3 DPR juga memungkinkan akan memanggil para pimpinan lembaga antirasuah ini Harus ditindak ya Baik dalam konteks kedinasan untuk secara hukum Kita tunggu saja Jadi saya pikir ini tidak Jangan ya sampai Mencoreng kerja APK yang sudah bagus selama ini Hanya dalam kurun waktu 4 bulan sodara Desember 2021 hingga Maret 2022 Pungli ini diduga bernilai 4 miliar rupiah Bahkan oleh dewas disebut angkanya bisa saja lebih Benarkah pungli ini hanya terkait dengan 2 hal saja Penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi Saya akan masuk ke dalam Saya akan melihat sodara Seperti apa sebenarnya rutan KPK ini Seperti apa pengawasannya Kemudian juga pengamanannya Mungkinkah ada celah untuk melakukan tawar-menawar Ataupun transaksi antara tahanan dengan petugas di dalam Ikuti saya sodara Penghutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan di rutan KPK Sejumlah 4 M Kami akan membagi 2 kluster Tindak pidana korupsi tadi sudah dilakukan penyelidikan Ada kluster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin Selamat pagi apa kabar Pak Yonatan sehat selalu Selamat pagi Ibu Niluf apa kabar Sehat Masali sehat juga Cerah sekali ini meskipun di terpa isu yang sedap tetap cerah ya Tetap semangat ya Harus tetap semangat Jadi karena rutan ini lagi jadi pembicaraan Ada pungli dengan angka yang besar sekali Jadi banyak publik bertanya-tanya Seperti apa sih rutan KPK ini Potensi main mata itu benar Besar peluangnya terjadi disini Jadi saya boleh nanya-nanya sambil lihat-lihat boleh ya Boleh Boleh ya Silahkan Ibu Niluf Ini pintunya Ini pintu khusus Jadi ini proseduralnya bahwa memang rutan KPK ini teknis otonom Oke teknis otonom itu maksudnya apa? Jadi begini segala sesuatu kaitan dengan pengelolaan rutan ini Kepala rutan mempunyai kewenangan yang otonom Sekarang ini dibawah Kementerian Hukum dan AAP Ada aturan tersendiri yang diberlakukan di rutan Oke Semua wajib mematuhi? Semua wajib mematuhi? Meskipun itu pimpinan KPK yang mau melihat? Wajib Nanti mungkin Ibu Niluf bisa lihat sendiri apa yang akan dialami Prosesnya seperti apa Kami persilakan ini apa adanya objektif Silahkan Oke Jadi ini pintu khusus untuk pegawai KPK benar ya? Karena untuk kunjungan beda lagi ya? Betul Mohon izin jadi bisa masuk Silahkan Dan ini sama dengan nanti dari pengunjung Pengunjung tahanan keluarganya, penasihat hukum Ini melalui jalur ini Oke Ini jalur kemana yang lurus ini pak? Ini keluar Ada pintu juga untuk menjaga Oke Jadi rekan-rekan pengamanan itu pun sudah ada di sini Oke Untuk memastikan tidak adanya tamu yang tidak diundang lah gitu dalam tanda kete Silahkan Ini dia kita masuk ke dalam rutan KPK Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke dalam rutan KPK itu pintunya lewat sini ya pengunjungnya? Iya di sana Masuk di sana Masuk di sini Masuk di sini Dan diawasi oleh dua ini Karena dari sana Itu ada CCTV CCTV Dan CCTV Ini juga CCTV CCTV Ini mas Agung Oke Mas Agung ini adalah? PNJD dari Kementerian Hukum dan HAM Dirjen PAS Karena ini memang di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya? Betul Jadi semuanya ini harus diperiksa barangnya satu persatu ya mas ya? Betul Kalau terkait ini adalah layanan penitipan box Penitipan box ya? Ini ada dua layanan Oke Jadi yang penitipan itu artinya menitipkan barang milik dari penghuni rutan? Iya, dari keluarga untuk tahanan dengan rutan Oke Dan itu benar-benar diperiksa satu persatu Boleh dilihat tidak diambil gambar proses pemeriksaannya itu? Boleh diambil ya? Kalau saya lihat di sini masing-masing punya box gitu ya mas ya? Satu box itu yang untuk satu tahanan Satu tahanan satu box ya? Tadi apapun yang dikirimkan masuk di dalam box itu? Setelah dari sini nanti ada X-ray Oke Jadi setiap apapun yang di bawah itu akan benar-benar dibuka satu persatu gitu mas? Betul Meskipun itu makanan? Iya Karena prosedur yang seperti itu mas Baik Karena meminimalisir kemungkinan masuknya barang-barang perlaran Atau barang-barang yang memang sudah dikhususkan tidak boleh masuk Kunjungan berapa kali? Kunjungan badan ataupun penitipan barang? Penitipan barang itu kita layani tiga kali dalam satu minggu Tiga kali satu minggu? Tidak, itu di hari Senin, Rabu, Jawa 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 Untuk kunjungan orang kita layani satu kali dalam satu minggu Satu kali dalam satu minggu ya? Berapa lama boleh bertemu? Dua jam Dua jam Dari jam 10 sampai jam 12 Baik Jadi setelah diperiksa secara visi kemudian dia diperiksa lagi melalui X-ray Tapi dipastikan aman, tidak ada sesuatu dan lain hal yang tidak boleh masuk Baru boleh dikirim ke dalam tahanan ya? Ini untuk kunjungan badan Ini untuk kunjungan badan Hari ini tidak ada ya kunjungan badan, karena hanya seminggu sekali saja Ini untuk mendaftar Mendaftar saja ya Untuk mendapatkan surat izin berkunjung Oke Di sini kita cek apakah sudah ada disetujui oleh penyidik atau bisa menahannya atau tidak Oke, kalau sudah dulu kita masuk ke dalam sini Coba boleh masuk ke dalam nggak nih? Jadi saat berkunjung itu tidak bisa ya membawa apa namanya handphone, uang ke dalam Jadi sudah kita bisa kan dulu ya Tidak ada yang bisa masuk ya Kita coba masuk ke dalam rutan KPK Lewat sini masuknya Kita coba masuk, ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor Sekali Saya buka dulu nih Pak, akan keperluan Pak? Saya Yonatan, sudah dapat izin dari karutan saya Siap Iya, iya Selamat pagi Selamat pagi Pagi teman-teman Siap Iya, izin saya masuk ke rutan Ijin ya, dulu Pak Oke, baik Saya taruh ininya ya Iya 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 Saya buka dulu nih Pak, akan keperluan Pak? Saya Yonatan, sudah dapat izin dari karutan saya Iya, iya Pak, akan keperluan Pak Lepas lagi Pagi teman-teman Siap Iya, izin saya masuk ke rutan Ijin ya, dulu Pak Oke, baik Saya taruh ininya ya Oh, saya di sebelah sana Jadi ini dipisah untuk perempuan dan laki-laki begitu Ini ya? Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih. Ini adalah langkah untuk meminimalisir terjadinya potensi tadi main mata ataupun ada kenakalan gitu di pegawai disini ya. Betul, jadi ini sistem yang dibangun memang seperti ini kan. Kami juga akan segera evaluasi. Sistem yang ada seperti ini. Betul, kita akan evaluasi. Apakah dengan sistem yang ada ini memang memungkinkan ada kesempatan kan begitu ya. Ada celah begitu. Ada celah gitu ya. Betul, gitu. Sekarang karena disini sudah sangat ketat, kita semua masuk? Iya, silahkan. Di dalam seperti apa? Ada kekhawatir dengan jangan-jangan di dalam ada kamar istimewanya. Katanya begitu nih. Jangan-jangan itu yang diperjuangbilikan. Silahkan. Saya masuk dulu. Jadi ketika dari luar sudah diperiksa, masuk ke dalam sini? Tadi di luar kan sudah membawa surat izin ya, Bu? Iya. Ada fotonya. Suratnya akan ditukarkan dengan ID card yang ada foto tahanan yang akan disesok. Oke, dia akan pakai ini ya. Misalnya nomor satu gitu. Nah, setelah itu baru boleh masuk dan maksimal tiga orang. Satu kunjungan. Satu tahanan maksimal tiga orang dalam sekali kunjungan itu ya. Jadi ini dia tempat bertemu dengan tahanan ya? Iya. Oke. Ini dia ruang tetap mukanya ya. Ini kami siapkan. Ini apa ini? Dulu untuk kunjungan online. Oh, ketika COVID ya? Iya. Masih ada kunjungan online, Mas Agung? Untuk sementara ya? Masih. Oke, Masih ya. Ini ada CCTV juga ini disini. Ada CCTV. Itu CCTV. Itu juga CCTV. Ini dalam saya. Itu juga CCTV. Ini hanya satu penjaga saja disini ya? Untuk penjaga ada dua. Ada dua. Oke. Selain itu juga kita backup oleh petugas penjagaan pengamanan. Jadi ketika ramai? Iya. Bisa masuk ke sini ya? Berjaga. Oke. Sekarang ini di dalam rutan ini, ini ada berapa tahanan? Di dalam rutan ini ada 30. Ada 30. Kapasitasnya berapa ini? 30. Ini udah maksimal. Ini udah maksimal ya? Oke. Ini udah maksimal. Jadi tahanan akan keluar dari mana? Tahanan akan keluar dari sini. Di sana ya? Oke. Area terbatas ini. Ini adalah area terbatas. Jadi dari sini. Masuknya. Tapi tidak boleh masuk ya? Tapi kita tidak bisa masuk. Tapi tahanan berada di balik ini gitu ya. Jadi ruang tahanan ada di dalam sini, itu mereka dalam bentuk seperti apa sih Mas? Ruang tahanan itu apakah kamar-kamar atau dalam satu ruangan ada berapa orang yang tinggal atau seperti apa? Jadi di MPP ini ada dua blok tahanan. Dua blok tahanan? Dua blok tahanan. Blok pria dan blok tahanan. Oke. Blok pria ini ada enam kamar dulunya. Oke. Dan tiga kamar isolasi. Empat kamar itu besar untuk empat orang. Ada dua kamar itu besar untuk tiga orang. Yang isolasi itu apa perbedaannya dengan kamar yang tadi? Jadi perlu kami jelaskan, kamar isolasi itu diperlukan bahan yang baru yang setelah dinyatakan menjadi terserah. Ada di konten sini Jepang, ada di teman-teman kepada kami, itu kita lakukan isolasi selama tiga hari. Oke. Kenapa diisolasi? Ada selasan keamanan dan kesehatan. Oke. Ketika yang bersanggungan itu membawa virus flu atau bagaimana, sudah bisa itu berhasil. Oke. Dini selama tiga hari. Kemudian yang kedua, keamanan. Kita bisa melihat juga. Apakah di dalam ini ada musuh beliau atau tidak? Kan seperti ini. Ada ancaman beliau atau tidak? Selama ini ada tidak yang kemudian kedapatan ada ancaman seperti itu? Selama ini selama saya berpindah sisi, tidak. Tidak ada ya? Oke. Kamar isolasi yang tiga hari itu, fasilitasnya atau isinya sama dengan kamar yang tadi? Bentuknya sama. Ini kan ada informasi juga ya bahwa perutan KPK ini tidak manusiawi. Kami pastikan seluruh hak-haknya kami penuhi. Oke. Dari kunjungan keluarga, kunjungan penasihat hukum, kunjungan rohani, kunjungan lain-lain yang diperbolehkan sesuai dengan aturan. Dokter misalnya kesehatan? Termasuk dokter kesehatan. Kami juga punya klinik begitu kan. Ada khusus untuk kemudian dokter yang meriksa para tahanan KPK yang kemudian keluar kesehatan misalnya ya. Untuk rekomendasi harus dibawa keluar misalnya ke rumah sakit tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi kesehatan. Oke. Jadi bisa tahanan ketika membutuhkan perawatan di luar bisa dilakukan? Bisa. Sepanjang kemudian ada rekomendasi dari dokter kesehatan KPK. Artinya ada celah bisa jual beli tadi itu? Apa rekomendasi misalnya untuk bisa dirawat di luar? Memang saat ini yang kemudian terjadi kan dugaannya lebih kompleks gitu ya. Dalam pengertian bukan berarti kami menyerah untuk tidak menelusuri lebih jauh ya. Dalam pengertian kita coba bandingkan. Kalau dulu itu kan ada cash and carry gitu ya. Jadi pakai transaksi biasa konfesional misalnya ya. Nah sekarang kan dugaannya makanya kemudian kami kan melibatkan PPATK. Karena fiat transfer tadi? Betul. Untuk menelusuri tadi fiat transfer perbankannya kami dalam misalnya menyeluruh gitu ya. Sehingga harapannya tentu nanti hasilnya itu juga evaluasinya akan menyeluruh gitu. Oke. Kalau di atas ini apa mas di atas kita ini? Luang seperti ini. Oke ruang seperti ini. Ruang kunjungan juga? Luang seperti ini. Boleh kita lihat ya? Luang seperti ini. Oke. Ini kan ruang ini? Ini waktu 4 TV. Oke. Pak Hendrik kan harus pakai. Oh. Ini ada sekatnya. Jadi hanya di sini apa namanya pengunjungnya? Di sana tadi. Oke. CTV juga ada di sana. CTV. Ini juga CTV. Ini CTV lebih banyak lagi nih. Itu di bawah ruang olahraganya yang mau kita kunjungin ya. Tempat olahraga. Tempat olahraga. Apa sih barang yang boleh dibawa oleh tahanan di dalam rutan dan yang tidak boleh? Alat komunikasi tidak boleh? Alat komunikasi tidak boleh? Kemudian logam. Logam. Benda tajam. Benda tajam. Itu sudah pasti ya. Benda tajam yang boleh ya. Senti. Narkobat. Oke. Itu apa lagi ya? Apa lagi. Jadi yang bisa dimiliki oleh seorang tahanan di dalam rutan KPK apa? Yang boleh ada di dalam selnya? Di sebatas makanan. Pakaian untuk beli lojaan. Peralatan mandi. Peralatan mandi yang. Pribadi. Obat-obatan pribadi juga. Obat-obatan pribadi boleh. Obat-obatan pun juga tidak masuk. Di dalam sel ya. Di dalam sel ya. Oh. Hanya ketika minum saja kita berikan. Kalau misalnya sehari tiga kali. Maka pada saatnya diberikan. Diserahkan pada petugas. Kemudian petugas serahkan. Dan pada saat itu juga dilihat. Apakah diminum atau tidak. Setelah diminum selesai. Baru ditinggalkan. Jadi tidak ada alasan mengatakan tidak minum obat begitu ya. Kalau misalnya uang. Boleh di bawah? Tidak boleh. Uang kas tidak boleh. Iya. Karena yang menarik dari temuan dewas KPK adalah. Ada penyelundupan uang. Dan juga alat telekomunikasi. Itu sudah dipastikan uang ya mas? Iya. Memang dari temuan beberapa sidak kan. Kemudian ada uang. Makanya kemudian kan dilakukan penyitaan. Dari berumum dan dari ini kan juga ada. Ada sidak rutin. Sidak rutin secara rutin. Dan begitu saya melihat situasinya. Saya perkirakan pasti ada barang-barang. Yang terlarang. Yang terbatas terlarang. Ini masuk. Makanya saya perintahkan untuk dilakukan sidak. Tapi diagendakan misalnya sebulan sekali. Kita harus sidak dua bulan sekali atau tiga bulan sekali? Bahkan lebih sering dari itu. Saya perintahkan ke karutan. Oke. Dalam sidak itu sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu? Iya. Sering? Iya ada pasti. Ada. Paling banyak apa Pak yang biasa ditemukan? Yang pernah terjadi yang seperti disampaikan Pak Ali tadi. Pak Ali Fikri. Dan itu faktual. Uang handphone? Iya seperti itu. Jadi dibalik ini sudah uang tahanan? Uang tahanan. Boleh ngintip nggak sih? Boleh silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Ummu ini. Ini yang mungkin kita perlu dalami lagi, tidak hanya sekedar jadi sebuah HP begitu. Itu juga nggak common sense banget menurut saya. Kalaupun hanya sekedar occupied ruangan atau mengisi ruangan, itu sebenarnya kan bisa dipantau dari kamera yang menurut saya nggak perlu lama sampai kayak gini. Jangan-jangan ini sudah terjadi beberapa tahun kebelakang bisa jadi. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pimpinan KPK sekarang di situasi ini? Ya ini kan saya pikir dia kan mereka harus bertanggung jawab semua pasti ya. Itu kan mereka kolektif kolegial. Jadi sekali lagi harapan kita ya, pimpinan yang mereka harus meluas ini secara tuntas. Tapi saya sedikit skeptik, itu nggak mungkin sebelum nanti Undang-Undang KPK lama dikembalikan lagi. Baik, Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Pak Saud, sehat selalu. Om Swastiastu. Kalau dugaannya bahwa bukan hanya orang-orang di bawah ini dan ada pihak misalnya middle sampai ke up, yaitu kalau misalnya diperiksa langsung oleh KPK apa itu tidak konflik kepentingan? Jangan-jangan nanti malah memperbesar kemungkinan tidak terungkapnya pihak-pihak yang harusnya paling bertanggung jawab. Indonesia Corruption Watch ICW menyebut bahwa terjadinya pumli di rutan KPK karena hilangnya sosok berintegritas dari pimpinan KPK. Apakah kemudian perlu dilakukan reformasi di tubuh pimpinan KPK atau di KPK sendiri? Setelah kasus ini kita perbincangkan hal ini bersama dengan La Lola Easter, peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW. Mbak Lola, terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi ICW mencurigai tidak hanya mungkin dua perkara itu saja menyeluruhkan uang dan handphone? Iya kalau sampai ada bukti sebaliknya ya kita perlu menduga bahwa itu lebih dari sekedar handphone atau misalnya uang gitu ya. Karena itu nilai yang cukup besar dan tentu tanggung jawabnya juga bisa ditarik sampai ke pimpinan gitu. Karena memang meskipun kesannya agak jauh gitu ya karena ini kesannya mungkin hanya sipirnya, hanya kepala rutan misalnya. Tapi biar bagaimanapun kan fungsi pengawasan itu dia melekat juga pada atasannya langsung ataupun yang paling atas dari lembaga itu. Tapi apakah kita harus menyalahkan pimpinan KPK saja misalnya dalam kasus ini? Tentu tidak hanya pimpinan KPK tapi kembali lagi karena ini domainnya ada di bawah kelembagaan KPK gitu ya. Jadi ya otomatis dia akan terbawa gitu. Sebetulnya jadi sumir juga karena pimpinannya juga adalah figur yang problematik gitu. Jadi di satu sisi kita berharap ada perbaikan tapi di sisi lain juga kita harus dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa pimpinan KPK itu juga bermasalah. Ada pesimis? Bisa dibilang demikian karena kalau misalnya mau dibuktikan sebaliknya ya kasus ini seperti yang saya bilang tadi ini kan sudah dugaan tindak pidana sebetulnya. Dugaan tindak pidana bukan main-main juga korupsi gitu ya. Kalaupun dia dalam bentuk pemerasan misalnya itu juga dilakukan oleh pegawai publik yang tetap masih jadi domainnya undang-undang tipikor. Sehingga dalam konteks itu harusnya ini tetap diproses dalam penanganan perkara pidana gitu. Dan itu harus dilakukan oleh penegak hukum lain jangan oleh KPK gitu. KPK silakan proses etiknya tapi jangan berhenti di situ itu pertama. Kedua silakan langsung sampaikan hasil pemeriksaan itu dan minta agar penegak hukum lain itu memproses secara pidana. Kalau dugaannya bahwa bukan hanya orang-orang di bawah ini dan ada pihak misalnya middle sampai ke up, ya itu kalau misalnya diperiksa langsung oleh KPK apa itu tidak konflik kepentingan. Jangan-jangan nanti malah memperbesar kemungkinan tidak terungkapnya pihak-pihak yang harusnya paling bertanggung jawab. Kalau ICW menyebut bahwa figur berintegritas dari pimpinan KPK itu tidak ada, apakah artinya harus ada reformasi begitu di dalam tubuh pimpinan KPK atau bagaimana? Sebetulnya reformasi itu pertama salah satu syarat utamanya itu adanya regulasi yang kuat ya. Sayangnya itu juga yang hilang dari KPK. Setelah revisi Undang-Undang KPK 2019 itu kan betul-betul terlihat bagaimana KPK itu declining ya, performa kerjanya terutama dalam hal penindakan. Mampu nggak Presiden dalam sisa waktunya sekarang ini itu kemudian mengeluarkan perpu gitu ya untuk mengembalikan Undang-Undang KPK yang dulu. Kalau nggak kita akan berhadapan dengan KPK yang seperti sekarang yang memang secara desainnya. Siapa pimpinannya nanti? Betul. Baik. Lalola Ister, pendeliti Indonesia Corruption Watch, ICW. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilu. Sehat selalu Mbak Lola. Terima kasih Mbak Nilu. Ini bukan sesuatu yang baru, cuma baru karena dewas berani menguntar itu kepada publik. Oleh karena itu sekali lagi KPK sumbersihkan dulu dirinya, baru kemudian bisa melakukan hal-hal diluar. Bukan hanya sejak zaman Pak Firly, zaman samat malah. Berusaha hal-hal ini ditutupi oleh zaman samat. Komisi Pemberantasan Korupsi tak henti jadi sorotan. Belum selesai kasus dugaan kebocoran informasi penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri, muncul kasus baru. Dewan Pengawas KPK temukan penghutan liar di rumah tahanan KPK senilai 4 miliar rupiah. Pungli bernilai fantastis ini dikumpulkan hanya dalam waktu 4 bulan saja, dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Namun KPK menduga, Pungli sudah terjadi sejak lama di rutan KPK. Ada yang kemudian kasus transaksi lainnya yang mungkin cash dan yang diduga terjadi jauh sebelum tahun. Terungkapnya, Pungli di rutan KPK makin menambah daftar skandal yang pernah menghinggapi insan KPK. Sebelumnya, mantan mensos Idrus Marham pernah ketahuan menyuap pengawal tahanan sebesar 300 ribu rupiah demi longgarkan pengawasan saat Idrus berobat keluar rutan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Tegupe Nugroho yang waktu itu mendapati Idrus melenggang bebas tanpa pengawalan ketat di sekitar rumah sakit MMC Jakarta. Pengawal tahanan KPK berinisial M akhirnya dinyatakan bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. Kemudian, Wakil Ketua KPK 2019 Lili Pintauli ketahuan menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika serta penginapan di Nusa Tenggara Barat senilai total 90 juta rupiah. Lili sempat menggunakan fasilitas tersebut dan mengajak serta 11 orang lainnya. Namun, sidang etik terhadap Lili tak sempat dilakukan lantaran Lili keburu mengundurkan diri dari KPK. Selanjutnya, bekas penyidik KPK Stefanus Robin, bekerjasama dengan pengacaranya Maskur Husain, Robin menerima suap senilai lebih dari 11 miliar rupiah dari sejumlah kepala daerah dan pengusaha yang berperkara di KPK. Akibat ulahnya merusak citra KPK, Robin mendekam 11 tahun di penjara dan wajib membayar uang pengganti senilai 2 miliar rupiah. Merawat kepercayaan publik bukanlah hal mudah. Di tengah keterpurukan KPK dalam menjaga murwah, dukungan dari masyarakat dan pemerintah, menjaga KPK tetap berjalan di rel kebenaran, menjadi penting agar ke depan lembaga anti-rasuah ini tak lagi berulah. Integritas harusnya tak bisa dibeli bagi yang tak mampu memiliki. Namun ironi, mereka yang berada di dalam institusi pemberantas korupsi, tak tahan godaan hingga menggadai integritas. Ini harus jadi titik balik, evaluasi tak hanya pada diri pegawai, namun juga pimpinan. Sukseskan pemilu 2024 dan ikuti perkembangan informasinya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!